Gue mau minta rekaman CCTV ini, malin di sumpah. Cheers. Cheers. Doodle cheers. Doodle cheers. Guys, aku tak nyang banget. Iya. Aku akan semangat yang favor dia dulu, dia bakal terus. Supaya aku juga bisa nyanyi. Kelapanya tuh berasa banget sih Mr. Koona kayaknya. Emang namanya Mr. ini kok... Salak. Jadi yang berasa kokona. Terima kasih. Halo guys. Ini hari kedua di Singapura. Dua. Salah, oke. Hari kedua di Singapura. Udah selesai kerja kemarin. Menghadiri eventnya The Rings of Power. Premierenya dari Amazon Prime. Hari ini kita dapet ya sedikit buat jalan-jalan. Dan nyobain makanan-makanan viral di Singapura. Sebelum nanti malam kita bakalan flight untuk pulang ke Jakarta. Oke. Aku ditemani temen kecil. Temen kecil baby yang ada sama baby sampai besar. Dari kemarin kalo tanya kayaknya Priscil emang temen girl band aku dulu. Kita mau makan apa? Kita pertama karena lapar banget. Kita ini lagi di Iron Orchard. Kita mau makan Alixin Tochu Fishball Noodles. Ini fishball noodles gitu. Terus ada kayak pake bumbu-bumbunya gitu. Enak banget. Enak banget. Enak banget. So tasty. Terus food affordable. Betul. Karena ini di food court. Tapi ini tuh kayak emang makanan mahasiswa-mahasiswa yang di Singapura biasanya. Oh ya kakak kamu. Aku dulu makan ini terus. Ini emang makanan nyaman banget. Kuahnya super duper nyaman. Dan halal. Dan halal. Katanya sempet ada rumor-rumor kalo dia gak halal. Oh gitu. Tapi udah dibuktikan kalo halal. Soalnya kayak kan agak susah nyari yang halal kan di Singapura lumayan. Tapi untung mereka informatif sih. Kalo misalnya editanya pasti akan di jawab. By the way ini viral karena ini makanan favoritnya mama gigi. Mama gigi. Semua gara-gara mbak gigi. Mbak gigi lagi mbak gigi lagi. Pasti mbak gigi kayak mbak suka juga. Gak usah nyanyain gue. Tapi beneran enak banget. Jadi liat aja antriannya. Dibandingkan yang lain tuh ini yang paling ngantri sih. Coba kasih liat antriannya dong Felix. Oh. Pokoknya kita cobain makanan-makanan viral di Singapura. Yang harus dicobain dalam waktu yang singkat ini. Anyway kita ngantri dulu guys. Mau ngomong apa guys? Ya udah guys gitu. Masalahnya gini guys. Kita ngantri dalam keadaan lapar banget nih. Yalah. Alright stay tune. Nah jadi guys nanti kita dapet fish bowlnya ini. Baso ikan. Lalu ada bumbunya. Ya ini enak banget gue dicampurin sama. Terus dapet mie nya. Nah terus dapet mie nya. Jadi kurang lebih dapetnya gini. Ini mie pok. Nama jenis mie nya mie pok. Terus pake bumbu. Abis itu fish bowlnya. Jadi karena Feby lebih lagi sibuk. Jadi aku dulu yang take over vlog ini ya. Entar guys. Jadi ini bisa diliat sendiri. Ini tuh noodle nya yang dry. Jadi kalian bisa pesen dua sebenernya. Ini yang dry. Jadi kuahnya dipisah. Kalau misalnya yang bisa juga yang kuahnya digabung. Jadi emang kayak mie rebus gitu. Kalau ini emang makannya satu-satu. Jadi makan mie nya baru makan kuahnya gitu. Terpisah. Terus kita pesen yang spicy. Jadi udah pasti pedas. Dan bisa ditambahin juga. Tapi enak banget. Plus affordable. Tadi berapa ya satu force harganya? 6 dollar ya? Pokoknya 4 itu 24 dollar. Iya 6 dollar. Satunya 6 dollar. Jadi so affordable. 60 ribu. Nih guys. Aku mau masukin si soy sauce ini ke dalam kuahnya. Karena biar kuahnya juga pedas. Terus pake si. Kita cobain dulu ya. Sebuah kenyamanan yang nyata. Enak banget ya. Coba. Nih kamu racik dulu. Kamu pake ini dulu. Aku cobain bunyok kamu aja udah diracik. Ini tuh apa ya Sil? Nyaman. Kulit kulit. Coba yang pun nyinyap ini lah. Enak. Enak banget sama manis. Enak tuh pedas kan? Iya. Kita aduk, 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 aduk. Ini sebenernya udah diaduk. Nah ini tuh disini kayak ada. Kayak ada apa ya ini. Kita cobain dulu yang ini. Kayak semacam kulit gitu loh. Lemak-lemak. Sapi gitu deh. Cheers. Cheers. Doodle cheers. Doodle cheers. Noodle cheers. Hmm. Fantastic boy. Oh iya sorry. Naast steak pie. Naast steak pie. Naast steak pie. Parah. Enak banget. Enak banget. Kenapa bumbunya bisa kayak gitu ya? Kayak, medok gitu loh. Medok banget gitu munggu ya I'm sure sih meratakan Kemarin aku pas gini Pas Juni Mipoknya tuh agak abis Jadi bukan pake mie pok Pake mie biasa yang kecil-kecil ya Tapi ini udah paling Ini udah basic Gak bisa ada yang nandingin lagi Kata aku ini enak banget Recommended, affordable Kalau ke Singapura cobain ini Dan ngantrinya walaupun panjang Kalian jangan berkecil hati Soalnya ngantrinya cepet kok Karena dia bikinnya juga cepet Dan udah deh pokoknya kalian harus cobain Wajib Gue mau minta rekaman CCTV ini Mau lini sumpah Jadi guys Kita tuh tadi Kita dari tadi bukan cuma ngomong Kita ngemeng guys Kita ngemeng Tapi kameranya apa? Mati Kita udah Kita udah menghabiskan ini Jadi ceritanya Kontennya Kita sambil makan Priscilla udah kasih tau segala macem Tentang orang Indonesia Kayak Tentang orang Bangkok Makanan di Thailand Makanan di Thailand Gue ngerasa gagal banget ya Coba detik ini Dan ternyata Kameranya mati Jadi belum direkam Jadi yaudah guys Kalian gak ngeliat Kita makan Priscilla gak abis Sayang banget tau please Kenyang Kenyang Tapi memang dapetnya banyak banget guys Cuma ini enak banget Buat kalian Yang nonton vlog ini Terus abis itu lagi ke Singapore Wajib banget Dia adanya di Lion Orchard Di food courtnya Di lantai paling bawah Di lantai 4 Basement 4 B4 Oke Cobain ya Tungguin kita mau keliling-keliling Cobain yang lain Oke guys Sekarang kita mau nyobain Makanan kedua Yaitu adalah Kepala Squid Khas Singapore Bangawan Solo Dia namanya Scissors cut Dia tempatnya di Beach Road Ya udah ada di pick Katanya cabangnya dari satu Tapi katanya ini Enak banget Yang kemarin sih aku nyobain Jadi kenapa Scissors cut Emang si abang-abangnya teh Abang-abangnya itu apa? Abang-abangnya Motong-motong Daging-daging dan lain-lain Pake gunting Tapi Itu bener-bener kayak Nasi Padang versi Singapore Karena bener Semua kuah Ditumpahin Semua campur-campur Lagi begini nasi rames gitu ya Betul Nasi rames Guys aku tanya yang banyak Ya Aku akan semangatnya ke dia Dia terus dia makan terus Supaya aku juga bisa nyobain You don't accept card? Oh okay sorry Disuruh tap mandiri Gue kasih Dia balikin lagi Sorry 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 Thank you auntie Bye Ini enak banget Aku bisa ngiruin suara orang-orang Nah Ayo Pris kita jago banget Gimana Pris? Blue light Sotong hole light Kata fish ma $7 Jadi guys Jadi guys Kita sekarang lagi ada di Mister Coconut Ini adalah minuman yang viral banget di Singapore Sampai Viralnya tuh sampai Jakarta-jakarta Jadi kita biasanya pesen yang coconut shake Jadi kita biasanya pesen yang coconut shake Gulanya sugar levelnya 75% Kalau kamu udah per Biasa natan koko kamu cobain coconut dua Ada deh boleh coba ya Ini udah ya Oke Jadi gara-gara sinistra coconut ini viral di Singapore Di Jakarta tuh banyak banget semua brand minuman Pasti buat menu si coconut shake Ya gak sih? Bener-bener semua brand minuman Bahkan ada juga yang bikin brand baru Kayak Ada Matt Kakenad Matt Kakenad punyanya Tita Sebenernya gini Rasanya tuh Ini inspired by Mr. Tita Rasanya tuh kayak Kalian pasti familiar rasanya Karena yang namanya kelapa gitu Kayak inovasinya pasti gitu gitu aja Tapi menurut aku Dia bisa ngebungkus ini jadi menu Kayak gini tuh jenius banget Karena gak ada yang pernah kepikiran bikin minuman kayak gini Sumpah Dan tapi sebenernya ini tuh udah lama katanya Ya kan tapi baru viral ini pas lagi sekarang Udah selesai kok tuh Karena rasanya tuh sebenernya ya Ya comfort aja Ya comfort aja Tapi ada yang bisa punya ide bikin minuman kayak gini tuh Guys sekarang Aku mau beli sekalian Frust Frust itu Avocado coconut shake-nya enak banget Right? Which one you want to order? Avocado coconut Avocado coconut Avocado coconut Yeah the medium one Medium one? Sweetness flavor? Sweetness Which one do you think? I recommend 30% Okay 30% 30% Any topping? Topping? Which one do you recommend for topping? I recommend the mochi or pati konyaku For the Avocado thing Pati konyaku Pati konyaku Anything else? No that's all Pay now pay live cash and next to me So you don't accept card card? No No Okay Okay Jadi beberapa toko di Singapura juga ga nerima credit card atau card gitu Jadi kita juga harus tetap sedia cash Okay thank you Okay Okay Jadi kita udah hadir pesanan kita itu tadi coconut shake pake sugar levelnya 75 dan pake coconut noodle Jadi coconut noodle itu kayak daging kelapa tapi bentuknya Kayaknya daging kelapa tapi di serutnya itu pake kemi Iya Gitu Lucu kan? Lucu Kalo si nata di koko udah bosen Hmm 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 Kelapanya tuh berasa banget sih Mr. Coconut kayaknya Iya Emang namanya Mr. ini kok Salah Jadi yang berasa coconut Bener tapi ini viral banget lagi Gak semua orang ini Semua orang Jakarta Ini bener-bener kelapanya terasa banget Namanya Mr.Nya kelapa banget Namanya Mr.Mango Ini si Mr. Coconut tapi Setiap orang Jakarta yang pergi ke Singapura pasti nyobainnya ini Ya gak? Hmm Hmm Gue mau kasih liat kek Hehehe Kok jadi jorok ya Kek Hehehe 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 Tapi ada juga beberapa orang yang kayak Oh biasa Bisa aja Ya Soalnya ini sehype itu Sampai orang-orang tuh yang kayak Oh mau banget Terus pas Cobain Iya Biasa aja Dikirain ekspektasinya bakalan kayak Wow Awalnya aku juga gitu Tapi ternyata pas aku pesen lagi Aku jadi suka Hmm Maksudnya karena emang Gak ada minuman yang kayak gini sebelumnya Yang berapa cobain Menurut aku dari semua Di Jakarta juga belum ada yang mendekati Emang saya ada Matt Coco menurut aku lumayan mendekati ini Tapi Sisanya Ada yang kemanisan Atau Si itunya Kamu harus cobain noon Kokon noon Nunti Nunti bar Enak ya Dia ngeluarin yang coconut Enak kan Thank you Oke guys Ini yang namanya fruit Dia avocado shake Kalo tadi ini Cuma coconut doang Kalo ini Ada Avocadonya Jadi jatohnya Juice alpukat kelapa Juice alpukat Iya Tapi kayaknya gak sekental itu ya Iya Gak sekental juice alpukat Pada umumnya Hmm Kamu lebih suka itu Kalo dibanding ini Gimana ya Orang-orang tuh banyak yang Kamu lebih suka ini Kamu udah coba ini Enggak aku lebih suka ini Nah Sorry Dari semua minuman yang ada Aku lebih suka orang Hehehe Coba sih Itunya jangan Ini kan aku pake konyaku Cuma kayak si itunya Kalo itunya aja Hmm Kurang manis Enak Tapi not my cup of tea Soalnya Ini Manisnya udah aku kurangin Kata masnya Cuma 30% Jadi cukupnya 20% Mungkin kurang manis Hmm Aku Expectnya lebih cair dari ini dikit Kayak aku gak terlalu suka justru yang Sekentalnya Sekental itu Iya ini lumayan kental sih Karena kan ada avocad ya Pris Iya Tapi ya Enak Tapi aku lebih suka ini Kalo kamu tim itu ya Aku tim Pris dia Biarkan satu-satu Biar menurut Pris terus kan Kalo kalian apa? Kalo main di bawah Hehehe Karena kita juga udah Dikejar Sawat Waktu Kita mau Ke MBS Itu MBS itu Marina Basins Dan adanya Di dekat hotel kita Di Red Scalton Jadi kita mau mendekat kesana Sekaligus ngopi disana So stay tuned Hai guys Jadi kita udah selesai Kita udah makan-makan Belanja-belanja Peliling-peliling Betul Desinasi terakhir kita tadi si Baca coffee Baca Baca Jadi kita tuh nungguin Ice coffee nya Jadi selain kita juga emang Take away Ini dia tuh ada coffee drip Dan dia jual coffee bean juga Dan dia jual coffee yang bisa langsung Serius gitu loh Bener Bukan yang kayak kopi, susu, manis-manis gitu Engga ini beneran emang Kopi dan beansnya enak-enak banget Aromanya juga enak-enak banget Terus abis itu kita lagi nunggu Kita lagi nunggu kopi nya jadi Abis itu kita akan langsung ke airport Jadi Ya Tungguin reaction kita Nyobain bak Bentar ya guys Lagi nunggu Oke Mau flip-flop dulu akhirnya Ya satu Satu, dua, tiga Flop Ah Gak bakal Ya udah Kurang Intinya tadi dengan berat hati Akhirnya Kita mau beritahu kan bahwa Kita gak jadi nge-review kopi nya Karena tadi kita bener-bener udah buru-buru banget Mau ke bandara Terus ya udah mau gimana lagi Jadi bener-bener Karena Tempat kopi nya tuh ngantri buanget Ngantri buanget Ngantri buanget Karena lagi emang viral di Singapura juga Dia lumayan viral gitu Dan berarti emang dia anak beneran Jadi banyak yang ngelih juga Dan by the way Tentang si Mbak K itu Jadi dia kan kalo ngeliat Kayak TWG gitu loh Kayak established Kayak berapa Seberus Rp. 900 Nah itu punyanya juga Itu punyanya juga Iya Jadi katanya TWG sama Mbak K tuh One ini Tapi gimmicknya gitu loh Gimmicknya kayak seakan-akan Itu established Kayak lo nge-go Biar orang-orang tuh kayak Gain trust orang-orang Kayak ih gila udah lama Ini pasti enak nih Padahal sebenernya Itu baru Gitu Iya bener-bener Itu katanya teknik market gitu Nah kalo bisa kalian belum tau pokoknya Mbak K Kalian nih Kalo di Indo kan Banyak TWG Nih nih ada tulisan 1910 Kalo di Indo kan banyak TWG Nah TWG itu khusus untuk teh Bahkan khusus untuk kopi Jadi sama aja kayak gitu Persis konsepnya Emang itu untuk kopi Semua yang pencinta kopi yang bener-bener Tau Rasa-rasa kopi Ini aku beli Flavornya bedanya apa Flavornya yang Tolteca Coklat Tadi kayak Coba diciumin Baunya bener-bener coklat Parah gitu Kalo aku tadi pokoknya yang Beary sama hazelnut gitu Tapi yang bean Namanya I love Paris Tapi yang bean kan Yang bean Soalnya mau beliin buat Mama Jadi dia bentuknya Kalo yang hazelnut kopi Nggak Yang hazelnut kopi Terus dia dapet gula Dapet krim juga Jadi tiga Tiga tray gitu loh Ada gula Gulanya tuh Tapi gula 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 balok Gula balok Dia dibikin kayak Kalo kamu inget Mainan zaman dulu Yang kayak gula-gulaan Yang kayak Abang-abang yang diputar-putar Ada bentuknya trompet Tampak kayak gitu Tapi itu gula Cuman gitu-gitu Jadi biar Biar orang tuh Jadi sambil ngaduk Oh Jadi sambil ngaduk Sambil ngaduk Sambil ngaduk Keren Konsep Itu konsep aja Cuma satu lagi dapet krim juga Nah itu kayak gitu Soalnya kopinya tuh bener-bener Emang Jadi kopi tok hitam Nggak bisa ada tambahan Susu-susu Dia nggak jual susu deh Kayaknya selalu Pastinya sih nggak ya Soalnya kalo susu kan Merubah rasa kan Betul-betul Ya intinya Kita nggak Bisa deh Maaf banget Kita nggak bisa review Cuman Semoga kalian Lumayan terinspirasi kalo ke Singapura Ketempat yang tadi kita tunjukin Betul Nyobain makanan-makanan viral Yang udah kita cobain Betul Pokoknya Dua mall yang harus kalian datengin Adalah Marina Basement dan Iron Orchard Hmm Itu kayak ada dua Terlengkap sih Lengkap Dan terbesar Iron Orchard Basementnya sampai Empat lantai Bayangin empat Sebenernya satu lagi Terimantai Superset kalo kalian itu Kayak itu wajib banget Kalo kalian baru pertama kali ke Singapura Harus kepilih wantri Cuman jujur Tempat-tempat disitu Jauh lebih overrated Jadi mendingan ke Kayak AIN atau MDS aja Sebenernya Betul Oke guys Itu Jadi udah kali ya Ya thank you guys Gue jadi host Mendadaknya Mendadaknya Konsepnya uang kaget Nah ini host kaget Nah ini host kaget Hostnya aja kaget Sampai langsung kayak Please Masuk nih Please nih Apaan mic Oh Disuruh diem nih gue ternyata Hari ini Aduh Tapi gapapa Terima kasih Priscilla Udah main ke Youtube channel aku Cya elah Youtube Sama-sama Aku maafin Mau gak minta maaf Aku maafin Semoga lain kali aku ada Briefingnya dulu Thank you guys so much for watching Bye bye See you Mwah